Pemirsa beragam persiapan terus dilakukan oleh masyarakat Tionghoa di kota Jambi dalam menyambut Hari Raya Imblek 2574 yang jatuh pada 22 Januari 2023. Tidak hanya rumah, tempat ibadah pun mulai dihiasi dengan ornamen berwarna merah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina, pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Seperti yang terlihat di klenteng Tua Pekong yang berlokasi di Jempaka Putih, Celuntung, Kota Jambi di mana para pengurus sedang mempersiapi berbagai macam ornamen dan juga dupa untuk sarana beribadah. Asin, selaku karyawan klenteng Tua Pekong menyampaikan, Pada hari raya Imlek kali ini tidak akan ada acara dan kegiatan khusus seperti barongsai dan sebagainya. Dia juga menyampaikan, klenteng Tua Pekong hanya akan dipakai untuk beribadah. Oleh jemaat etnis Tionghoa, hiasan pun terlihat sederhana dan tidak begitu meriah. Karena menurutnya tujuan utama dalam penyambutan Imlek tahun ini adalah untuk beribadah, berdoa dan menyampaikan keinginan kepada Dewa. Artinya, ya, lilin-lilin ini, ya, dari orang-orang ibadah yang nyumbang, ini, ya, kan. Iya. Sama itu, bahan-bahan yang cincuah, itu, pas maya. Ini adalah lampion, lampion aja. Namun sebaliknya, klenteng Lencungkeng yang berlokasi di Lorong Koni, Kelurahan Tarang Jauh, kecamatan Jelukun Pertajambi terlihat sangat beriak. Disampaikan oleh Akyong, selaku pengurus harian klenteng, persiapan dalam penyambutan Imlek tahun ini sudah dipersiapkan seminggu sebelumnya, seperti membersihkan klenteng, patung-patung, dan pemasangan ornamen. Ia juga menyampaikan perkiraan jemaah yang akan beribadah nantinya akan sangat banyak setelah dicabutnya PPKM. Selain itu, klenteng Lencungkeng nantinya juga akan menampilkan pertunjukan barongsai di klenteng, namun tidak akan lama. Akyong berharap pada tahun kelinci air ini Indonesia dapat lebih maju, dan seluruh masyarakat dari semua kalangan diberikan kesehatan. Biasanya kita sebelum menyambut tahun baru Imlek, kita satu minggunya, apa istilah kalau kita Imlek sebut, cap jidu eisi, itu dewa naik langit. Nah, jadi kita siap-siap untuk bersiap menteng, patung-patung, semua alfadar tidak bersihkan dunia. Nah, itu menyambut Imlek. Persiap depurasinya, ya, itu kira-kira 4-5 hari sebelum hari raya, tidak bersihkan. Bazil, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!